Udah pecah ya, ini riftless muda 3 ya, udah pake 3 tahun, udah mulai ya, buat catatan aja buat temen-temen yang mungkin mau hunting mobil Honda Siki Gede Taman ini Oh ya, sempat akis ya, aku sempat ganti seperti itu, karena udah 2 tahun ya waktu itu ya Cuma aja, ini sekarang kita udah kebuka nih, tinggal kita angkat nih, oh stop Kita udah ambil, ini hatinya dulu ya Oke, terus impresi berkendara Gimana? Pake ini, pernah pake mobil? Apa selain mobil Honda Siki? Halo, Motuboloper, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Jwang Subakfi Oke, di belakang saya ini ada mobil, ya pasti udah tau ya kalau dari bentuknya nih ya, Honda Siti Gede T8-nya Ya oke, saya ditemarin sama pemiliknya langsung, yang gak asing lagi, Om Dio, ya oke Oke, rencananya kita disini mau ngobrol ya, ngoprek sambil ngobrol Oke, apa aja yang kita ngobrolin, tentunya berkaitan dengan pengalaman juga ya tentang mobil Honda Siti Gede T8 ini Nanti kita langsung tanya sambil ngoprek aja ya, kita langsung Eh, rencananya kita mau ngoprek abadul nih Om Mau ganti apa nih? Ganti sertakan support ini, kiri kanan, karena udah kondisinya juga udah lumayan Oke, ya jadi kita rencananya mau ganti tatakan nih ya, ini tutup support shock ya, tutup support shock untuk Honda Siti Gede T8 Oke, gejalanya apa nih, kenapa diganti? Gejalanya kan kemarin kan, kemarin kan kita udah ganti apa namanya support shock yang di bawah ya, rubbernya ya Cuman gak sempet di konten kemarin ya, jadi setelah ganti itu, bungi nih, jadi ketika belok, kiri itu kanan Kita udah lepas yang sebelah kiri tadi, yang mana tadi? Eh, yang sebelah kanan kita udah lepas nanti Kita buka yang sebelah kiri, nah kita tadi udah tes dulu, udah coba kita buka, nah ini kondisi yang udah rusaknya nih Karetnya udah laku disini Karetnya udah pecah ya Nah, ini replacement-nya Jadi, sesuai dengan apa yang dirasain, Om Dio, ini jadi ada bunyi ya Bunyi, bunyi, jadi ketika, balik kok lagi basah tuh, habis hujan, segala macem ya Sangat mengganggulah ketika di jalan Nah, ini kita empat penggantinya ya Emang agak sedikit, sedikit beda ya, jadi disini yang aslinya agak tipis Gak tau juga sini aslinya apa gimana, tapi yang pasti ini yang tadi bawaan di mobilnya, kondisinya dia sedikit lebih tipis dibanding yang penggantinya Makanya, kita juga belum tau nih, hasil dari penggantian ini apakah Oke, nanti ya, nanti kita lihat impressnya setelah kita ganti Oke, yang ngobrol-ngobrol kita juga gak nyantuk Nah, ngobrol-ngobrol ini kita juga mau tanya juga ya, Om Kom Dio, ini Kira-kira udah berapa lama memakai mobil ini? Kalau saya sendiri makan, ngambilnya kan juga dari orang ya Nah, jadi memakai pribadi itu dari 2021 2021, berarti 2021, 22, 23, 24, ini jalan ke 3 tahun ya? Oke, dan ini salah satu masalah yang sudah mulai timbul ya, diantaranya masalah kaki-kaki ya Oke, kaki-kaki udah mulai 3 tahun, di samping itu juga waktu pertama beli, itu gak ada yang diganti ya Waktu pertama kali ngangkat, ya saya juga tahu historinya sedikit, waktu ngangkat dia gak ada kursakan di kaki-kaki ya Ya, udah pakai 3 tahun, udah mulai ya Nah, buat catatan aja buat teman-teman yang mungkin mau hunting mobil Honda City GD8 ini Ya, salah satunya ya, kalau memang kondisi awal bagus, ya memang dia gak ada masalah Tapi setelah 3 tahun pemakaian, nah mulai diperhatikan kaki-kakinya Oke, sekarang kita mau bongkar dulu ya bagian dari support shop-nya Oke, sambil kita mau break, kita ngobrol lagi lanjut ya Jadi, kira-kira waktu beli ya, perawatannya gimana selama 3 tahun ini Oke, jadi pas awal beli, yang jelas pas service dulu ya, segala macam Itu burah mesin, kemudian tune-up, kemudian ya kalau masalah mesin itu doang sih Digurakan, COD, sama tune-up So far sih aman, maksudnya gak ada masalah gitu Cuma kemarin itu memang ada minus di bandnya udah pada botak Oke, jadi worth it lah Iya worth it, kemudian, oh ya sempat aki sih, aki sempat ganti sih waktu itu Karena udah 2 tahun ya waktu itu ya Ya wajar lah, namanya 2 second kan, 2 second itu pasti ya, pertama itu cek aki sih Pasti, karena aki itu kan vital banget, apalagi ini kan metik ya, gak bisa didorong juga kalau mau pakai aki Berarti perawatan selama 3 tahun ya paling tune-up gitu ya Tune-up, kemudian ganti Oli, kemudian apa namanya Cek-cek pilihan kalau lagi kosong Oke, terus impresi berkendara Gimana? Pernah pakai mobil, apa selain mobil Honda City? Beberapa mobil sih, cuma sejauh ini emang sejauh saya pakai mobil lah, karena hubungan dengan sedan kali ya Mungkin dari segi kenyamanan itu juga luar biasa sih Juara ya? Juara, emang sebelumnya udah pernah pakai, bukan pernah, nyoba sih nyoba sebenarnya Avanza, senior, kemudian yang Terios, kemudian apa lagi itu, Nissan Juke Juke tapi imbang-imbang lah Oh, ini juga saya dengar sih Juke kan modernnya kan semi sedan ya, hatchback ya matanya Kemudian, ya aneh sih, bukan kodok nih Gak keluar lagi sih itu, terus desainnya gak tau deh Karena gampang rusak, banyak-banyak keluhan, oh gak tau juga ya Mungkin dia kan mesinnya Nissan ya, Nissan sejauh ini sih, ya gak tau sih, mungkin karena saya gak pernah Oke, terus gimana, perbandingannya sih sedan sih ya Iya, lebih di segi kenyamanan, apalagi Honda gitu kan Honda kan memang terkenal dengan apa namanya, segi kenyamanan Kalau sedan lain selain, kalau tadi kan jelas ya MPV mah Ya, 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 ya Belasnya beda Kelasnya beda Kelomparnya itu kalau buat membawa itu belum ada Tapi kemudian dari penumpang mungkin Bulatnya misalnya sempat mengambil ini SWIFT apa passé? Oh, SIFT, ya, sepi Tapi kalau간 vez kepada Swedish bulk kan lumayan kayak 얘기를 itu Ya, Pontian sungguh dusky Balat mulut gitu Iya begitu, mesinnya juga... Cuman, komb azt government kalau agama ke Swift Kayak namanya kita udah baru keluarga kan pasti pikirnya masalah barang tidak harus banyak bawaan, baru sudah punya anak minusnya bagasinya kecil, sempit dan juga di selat bangku belakangnya juga reviewnya tuh jaraknya pendek gitu jadi space kaki, kurang lebar ya makanya sudah lah, pilih sadar dan pilihnya di siti ini sekarang kita sudah kebuka nih, tinggal kita angkat nih ah stop kita ambil, ini hatinya sudah boleh ini nih bagian sini, kalau kita biarin ya karena kan nih air hujan nih suka kesini nih air hujan tuh kesini, jadi kalau misalnya apalagi parkir di luar ya, mungkin nggak usah parkir di luar kalau kita lagi hujan dan ini nih ya ini karat di sini, kita biarin, itu nanti sama lainnya keropos juga ngerin ya ini cara gampangnya sih, kita agak maksa sedikit ya oke, sudah terbuka ya, memang agak sedikit effort tapi ya Alhamdulillah kita sudah berhasil membukanya karena kan harusnya memang enak sih didongkrak ya ini cara instan aja sebenarnya supaya nggak makan waktu tapi enaknya sih didongkrak ya, karena kalau ini sudah dilepaskan dia pasti turun nih turun, nanti dia masukinnya lebih mudah begitu, tapi kalau ini agak susah, nanti kita donkrak supaya di agak turun sedikit nanti kita pasang lagi oke, kita sambil lanjut nanti ngobrol-ngobrolnya ya jadi sementara saya mau coba pasang dulu ini nih, ke bagian sini oke, kan lebih gampang ya, jadi nggak perlu kita donkrak-dongkrak jadi kita pasang ringnya kita pasang botnya lagi ada rencana Om, ganti mobil? kalau rencana mah ada Om tapi malah itu masalahnya apa? bajetnya belum cukup kalau nih, kalau rencananya kira-kira moncatnya dari si GD8 rencananya nih, angan-angan kira-kira, next sebenarnya ada dua pilihan sih makanya pengen ke SUV ataupun MTV kenapa ke situ? SUV pertama, concernnya adalah buat kebutuhan pelang kampung oh, ngomong-ngomong kampung gimana? di Sumatera Barat padang ya? padang ya iyalah, kalau pakai sedan bukan yang nggak bisa ya? bisa, bisa susah aja banget, Siti ini kuat cuma mungkin track-nya kayak track-nya, karena jalannya kan juga ini udah masuk Sumatera itu Sumbar itu lumayan ya nggak sebagus jalan tol di sini lah di Jawa lah ya ini tepatnya ya kaki-kaki jadi ya jadi bermasalah mungkin kalau kaki-kaki sih mungkin kuat lah cuma mungkin apa ya karena ground clearance-nya untuk sedan itu lebih rendah jadi ketika kita jalan di jalan yang agak rusak ya kita kan nggak bisa pasti berkurang speed satu kita jaga juga kan supaya kaki-kaki kita juga nggak rusak di jalan tapi kalau mobilnya SUV ya itu mau medan nih kan oke contohnya apa ya? contoh yang mau kira-kira SUV ini kalau kita ngomongin budgetnya ada ya hahaha SUV, SUV, SUV WRP kali ya masih Honda juga sih iya oh yang terbaru nih ya WRP itu keren ya keren keren sih WRP juga keren atau nggak ini apa namanya eh oh dari brand lain nggak ada? ada ya apa sih iya 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 Hyundai oh Hyundai Hyundai kereta gitu kereta oh sorry sorry Hyundai kereta kan juga kereta juga cara oke lah maksudnya berusnya oke gitu kemudian yang Suzuki itu Suzuki itu Suzuki XL3 oh itu MPV ya itu MPV ya XL7 atau XL7 dia modelnya kayak crossover gitu deh iya iya agak lebih tinggi lah oke pemasangan eh nah ini apa sih namanya tadi Pak? tatakan tatakan spot apa? spot atas ini sudah selesai ya jadi kita udah ngobrol ngoprek sambil ngobrol hahaha ya intinya ya mungkin ada informasi yang bisa ditangkap oleh sama teman-teman semuanya mengenai Honda City GD8 ini ya so far kita tadi udah beberapa sharing ya artinya sama pemakaian 3 tahun sih gak ada yang isu-isu yang mengkhawatirkan artinya buat teman-teman kalau mau mungkin jadikan pilihan Honda City ini worth it lah ya ya worth it yang penting ya pesannya jangan buru-buru kalau belum beli second ya jadi cari yang bener-bener serak di hati kalau memang ada bantuan dari inspektor ya bener-bener inspektor yang good quality jadi dia bener-bener meninspeksi dan bisa ngecek sebagian-bagian yang memang mengkhawatirkan nah oke gimana Om jadi udah aman nih mantap mantap ya kalau kita testing dulu nanti mungkin di ending videonya saya kasih impresinya sedikit ya oke lanjut kita nyoba ya ya oke sekarang kita coba tes puter kita puter-puter setirnya ya so far so good ya kalau ada memang bunyi-bunyi kayak krek-krek gitu mungkin bisa juga dari dia kalau nggak salah ada bearing-nya juga ya bearing yang kemarin di rubber-nya itu kan karet support-nya terus di atas itu ada kayak jenis kayak ring gitu ya tapi ada kayak bearing gitu ya kalau nggak salah bukan bearing jadi dia kayak ada yang di karet support-nya kemarin yang di bawah yang di bawah ya kayaknya sih kita belum ganti juga kan belum cuma karet-nya doang emang gitu sih kita agak-agak ngerabah-rabah dikit gitu lah jadi kalau mau sekalian memang total ya dibongkar semuanya tapi ya buat temen-temen mungkin yang mau mampir ke garasi jonsubah juga boleh aja kita bisa sharing-sharing disini sambil ngobrol ngoprek sambil ngobrol ya kita udah coba barusan ya memang ternyata melsi ada bunyi ketika dibelokin ya dibelokin tuh mungkin kalau di di video nggak kedengeran jadi ada krek-krek-krek krek-krek gitu ya kalau iya kalau prediki saya sih tadi gitu ya antara kan karet support-nya udah yang bawah udah diganti terus tatakan atas udah diganti eh shock udah direparasi loh sih? udah udah shock udah reparasi rakstir udah dibenerin eh ya itu tadi antara dari tatakan spring ya terus abis itu rubber-nya itu ya karet support shock itu itu kan ada kayak ring ya disitu kalau di CPZ ada bearing disitu ya kalau nggak salah disitu cuma antara ring beberapa ring yang nah itu khawatirnya sih antara itulah yang bergesekan gitu ya karena bunyinya tuh makin terdengar waktu basah kalau iya kalau di hujan atau apa gitu biasanya tuh kalau yang depannya tuh bunyi tuh bukan hujan karena karet tadi udah udah mengkhawatirkan karetnya oke oke ya memang gitu lah ya mau tubah ya jadi mau tubah itu kalau mau rapih sih memang ya kita budgetnya keluarkan yang agak lumayan tapi ini udah lumayan sebenernya cuman emang belum ketemu tempat yang pas ya analisa dari bengkel-bengkel belum ada yang tepat sasaran ya tapi kalau emang boleh kalau kita saran ya mungkin ya itu emang harus diganti ini ya kali ke apa soknya semua kayaknya sih karena ya emang udah usia juga kayaknya ya betul oke kalau sok mungkin harganya 1,7 1,7 an ya sepasang sepasang ya udah lah nabung dulu kita hahaha oke mungkin itu aja video sharing ya ngobrol ngoprek sambil ngobrol bareng Om Dio pemilik Honda C3D8 nanti kita ngobrol sama yang lain lagi ya ya pokoknya stay tune aja di channel Jong Subakti jangan lupa untuk subscribe like dan beri komentar share juga kalau bermanfaat oke see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax